Pemirsa, sopir angkutan barang di Kabupaten Tanjap Timur mengeluhkan kebijakan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi yang wajib menggunakan aplikasi MyPertamina. Kebijakan ini dinilai mempersulit sopir angkutan karena banyak di antara mereka tidak memiliki ponsel pintar. Sepekan terakhir sejak uji coba penerapan aplikasi MyPertamina. Untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menimbulkan antrian panjang di SBBU. Warga mengeluh tidak mempunyai handphone atau ponsel jenis smartphone. Penerapan pembelian BBM lewat aplikasi MyPertamina baru diberlakukan untuk kendaraan roda 4 dan 6. Pembelian BBM masih dilakukan secara normal meski pengendara yang hendak bertransaksi diminta melakukan pendaftaran aplikasi MyPertamina. Salah seorang sopir Wandira Barus mengatakan, cukup kewalahan dengan adanya kebijakan ini, sebab dirinya masih menggunakan ponsel yang cukup jadul. Menurutnya, proses pendaftaran karena tak punya smartphone cukup ribet. Petugas meminta data berupa STNK, KTP, KIR bagi kendaraan bermuatan serta diambil foto di depan kendaraan miliknya untuk dilakukan registrasi lewat laman, subsidi tepat.mypertamina.id yang dibantu oleh petugas. Pendaftaran ini tidak serta-merta diterima, melainkan harus menunggu persetujuan dari pihak Pertamina. Warga berharap penerapan sistem pengisian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina harus dipertimbangkan lagi. Selain terpaksa harus membeli ponsel pintar lagi, sinyal di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kerap blank spot. Tahun yang baru-baru kan maka belum paham nih, maka disuruh ambil STNK, kadang kita ambil, disuruh ambil KTP kita ambil. Jadi ini daftar pakai handphone sendiri atau bagaimana, Bang? Ya, daftar pakai handphone sendiri. Handphone sendiri? Iya. Kita bawa mobil apa, Bang? Skeri sama L300. L300, Bang, ya? Iya, iya. Sempat kesulitan, Bang, kita daftar ini, Bang. Iya, kesulitan lah, nanti kan nggak paham, kan? Iya. Bagi kita tanya orang POM, Bang, bagaimana caranya. Berarti ini dibantu sama tugasinya, Bang, ya? Iya, dibantu sama pegawai POM Bensin. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik Baik TV Jambi melaporkan.